Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like ya menyalahkan loncengnya hari ini saya akan membongkar ya laptop asus tipenya seri x441n ini spesifikasinya harddisk nya 500GB memori 2GB ini prosesornya intel ya sengaja saya buat tutorial ini saya contohkan dan dimulakan dalam bentuk video karena cara membongkarnya ini ternyata sebagian orang cukup kesulitan bingung bongkarnya dari mana apa-apa dulu yang dibongkar ya oke ini saya contohkan laptopnya jadi kita tutup dulu caranya setelah ditutup kita buka bautnya satu per satu buka mungkin dalam beberapa sesi video ini karena membuka baut agak lama jadi saya percepat videonya ya gerakannya saya edit saya cepatin oke satu baut sudah terlepas tinggal baut-baut yang lainnya cepat dilepas juga dan dikumpulkan ya jangan dihambur-hambur dikumpulkan disusun nah biar tadi nanti kalau mau pasang lagi nggak bingung ini bautnya dipasang di mana kadang ada baut yang lebih panjang ada yang lebih pendek juga jadi jangan sampai salah nanti penempatan bautnya oke nah setelah bautnya udah terlepas semua kita perlu obeng min untuk mencungkit ya kita mencungkit nah obeng minnya yang tipis ya jangan terlalu tebal minnya nah itu kita cungkit bagian keyboardnya jadi nanti kita lepas ya oke setelah-setelahnya kita ambil kita masukkan kita cungkit nah sudah terbuka sebagian sebagian masih terkunci ya kita krek nah kita cungkit-cungkit menggunakan nah itu ya cungkit-cungkit ingat jangan langsung ditarik ini bahaya kalau langsung ditarik karena ini ada dua kabel disini ya antara kabel nah itu ya nah itu makanya jangan langsung ditarik bisa putus nanti bahaya itu nanti harus ganti rugi kita jadi ada dua kabel kabel yang besar ini kabel keyboard ya keyboard ke motherboard dan yang kecil ini kabel touchpadnya ke motherboard kita cungkit dari belakang cungkit ke atas lalu kita tarik dengan plastik birunya kita tarik ke atas sedikit nah itu kuncinya sudah terbuka ya nah baru kita ambil nah barulah bisa dilepaskan oke nah ini keyboardnya sudah lepas ya nah ini yang biru yang hijau besar ini namanya motherboard ya itu harddisk motherboard itu kipasnya fan nah terus yang abu-abu di sebelah kanan atas itu ya yang lebar itu DVD-R kita tinggal geser aja harddisknya nah tidak ada baut lagi karena bautnya sudah dibuka tadi ya di awal tadi tinggal geser set kemudian disini masih banyak ternyata di dalam itu yang perlu kita buka baut-bautnya ya kita buka aja ya jangan lupa dikumpulkan dipisahkan dengan baut yang awal tadi ya supaya terpisah supaya kita bisa membedakan nanti waktu memasang lagi supaya gak bingung ya oke nah dibuka ya baut-bautnya dibuka semua supaya gampang membongkarnya jadi disini perlu diketahui bahwa di laptop asus tipe X441N ini tidak ada kita temukan di dalamnya ya di dalam laptop ini tidak ada memori atau RAM jadi bagi teman-teman yang mau tambah memori ganti memori itu tidak bisa upgrade memori ya nah nambah memori itu gak bisa oke itu kabelnya kita lepas kabelnya ini ini motherboardnya tidak bisa diangkat ya jadi masih tertindih dengan baut dan engselnya si layarnya monitor layar monitor itu ini engselnya ya berada di atas motherboard jadi kalau kita mau melepas motherboard ya engselnya engsel si ini si layar monitor harus dilepas juga dilepas dulu tuh ya gak ada ya tadi harddisk dilepas kita sekarang mau lepas motherboard itu kabel kita putus ya kabel dari motherboard ke layarnya ya kabel layar harddisk ada motherboard ada kipas fun ada DVD DVD RO ini ada baterai tapi RAM atau memory malah gak ketemu juga jaja berarti gak bisa di upgrade tadinya mau upgrade itu si RAM atau memory jaja oke oh ternyata bisa ada yang belum terlepas ternyata oke tinggalan ya ini agak diengkol agak diengkol juga agak susah diengkol diengkol mana yang mau dikepas dulu perlu digoleng-goleng dikit ya oh iya ini di vdr biar gampang kita lepas dulu aja ya oke tinggal cukup ditarik atau digeser karena dvdr sang hard disini gak ada kabel ke motherboard sebutnya ya jadi cukup tinggal geser aja langsung ini ternyata wah ada baut yang tersembunyi nah kalau sudah bisa kalau sudah dibuka log bautnya semua tinggal tinggal digeser aja oke tinggal tarik aja atau geser ke samping nah gitu ya gak ada kabelnya ya tuh kotor banget ya laptop nya tadinya ini gak bisa nyala sebenarnya gak bisa nyala terus saya bongkar ini saya bersihkan debu debunya dari sarang kayak sarang laba laba gitu jadi bisa ngala kotor nah itu kita cabut ya kabelnya ini kabel yang fan nya kotor cepat saya bersih kipas itu pakai kuas nah itu kotor banget bawah nya kotor banget ya sebelum motherboard diambil itu gak bisa ya kita harus ambil baterai nya dulu motherboard nya kita angkat lalu kita putar ke depan ya diangkat lalu putar ke depan tuh kotor banget tuh banyak kayak semacam sarang laba laba tuh motor kemarin mantur saya kuas bersihin saya sapu sapu kayak kuas seles 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 di keatas sini ya ini ada ternyata ada bau tersembunyi lagi gak terlihat itu waktu ngebukanya terus seles bisa di keatas sini kita tarik monitor nya oke kita tarik kotor sekali itu ya di engselnya itu kotor tapi gak terlalu masalah sih yang penting kan bukan di komponen nya yang kotor kotor tapi alhamdulillah kemarin sudah dibersihin juga supaya lancar lah itu kabel nya kabel monitor nya dilepas nah nyabut motherboard nya susah banget ya kalau yang lain lain belum dicabut tapi kalau semuanya sudah dilepas motherboard nya gampang banget karena dia paling bawah tuh gak ada namanya ram atau memory makanya kalau mau di upgrade untuk seri tipe laptop yang ini gak bisa ya karena memang ram atau memor nya sudah tanam jadi gak bisa ditambah gak bisa diganti tuh kotor banget ya ini saya tunjukkan tuh kotor kotor sekali tuh kayak ada telur katanya orang yang punya ini tadinya ada sebanyak semut gitu ya mungkin dia betah besar disitunya saya bersihkan kayak kuas supaya bisa nyala lagi dan alhamdulillah setelah di kuas dibersihin nyala lagi dalam ya Terima kasih.